. Warga masyarakat Rote Endau melakukan upacara unik dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Pulau Rote. Dihadiri Kapolres Rote Endau AKBP Mardiono sebagai inspektur upacara sedangkan petugas upacara lainnya seperti komandan upacara, pengibar bendera, pembaca teks Pancasila dan Wude 45 seluruhnya adalah warga masyarakat pemilik dan penunggang kudahus. Dalam acara tersebut dihadiri peserta upacara sebanyak 78 ekor kudatera. Penunggang kudatera biasa disebut mana saindala dengan berpakaian adat rote endau lengkap dengan kain tenun rote dan selempang dengan tutup kepala bernama T. Ilangga. Upacara unik ini berlokasi di desa Oetutulu. Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Endau di mana terdapat sekitar 200 ekor kudatera. Adanya tujuan acara tersebut warga masyarakat Rote Endau adalah memperingati Hud Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 sebagai wujud cinta tanah air dan bangsa dengan melestarikan tradisi leluhur atau budaya adat kudahus di Kabupaten Rote Endau. Kegiatan kali ini adalah dalam rangka upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Yang unik dari kegiatan ini adalah ini adalah upacara dengan peserta upacara adalah kuda. Berikut penunggangnya sejumlah 78, karena tahun ini ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Di depan ini adalah adik-adik penunggang kuda. Ini adalah generasi yang akan meneruskan budaya dan tradisi leluhur daripada Rote khususnya adalah Rote Barat Laut. Ini yang harus kita terus lakukan dan terus galakkan. Ada 150 lebih penunggang kuda terah di sini yang tentu membutuhkan sentuhan tangan dari semua pihak untuk kelestariannya. Kegiatan upacara ini dilaksanakan atau diinisiasi oleh warga masyarakat Rote Barat Laut. Pelaksanaannya direncanakan oleh mereka. Kami dari Polres hanya memfasilitasi atau mendatang ke sini hanya sebagai irup saja. Yang luar biasa ini adalah keinginan daripada warga masyarakat sini untuk memelihara atau merawat budaya atau tradisi leluhur daripada bangsa Indonesia khususnya Pulau Rote. Dari Pulau Rote, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!